Seorang wanita di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan harus meregang nyawa di tikam anak kandungnya sendiri. Saat sedang Tadarus membaca Al-Quran seusah sholat tarawih di dalam Masjid Baitur Rahman. Korban bernama Siti Fatona, sementara anaknya Muqsin, warga desa Letang, kejumatan Babat Supat, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Belakangan diketahui motif penikaman yang dilakukan oleh Muqsin karena menaruh dendam terhadap sang ayah karena telah membakar kitab kepercayaan yang dipahami oleh pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Fajri Ramadhan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fajri. Baiklah, terima kasih rekan me dan tribunus dimanapun pada. Perlu kami informasikan kejadian tersebut bermula saat korban Siti Fatona sedang Tadarus di Masjid Baitur Rahman. Pada saat itu korban mengaji dan tiba-tiba pelaku, yakni anaknya sendiri Muqsin, datang menggunakan pedang dan langsung menikam perut pada bagian sebelah kanan. Setelah melakukan penikaman tersebut, korban sempat meminta tolong kepada sang suami, di mana sang suami sendiri saat itu tidak jauh berada dari lokasi. Sang suami sendiri langsung lantas mendatangi lokasi penusukan tersebut dan mencoba menolong sang istri, namun ikut dibacok oleh Muqsin. Namun, bacokan tersebut tidak mengenai secara langsung sang ayah. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung menuju kediamannya. Selanjutnya, masyarakat dan dibantu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun, pada saat melakukan penangkapan penangkapan, pelaku mencoba melawan karena saat itu masih memegang senjata tajam jenis pedang dan mencoba melukai pihak kepolisian. Dan akibatnya pihak kepolisian mengalami luka pada kaki kanannya. Usai dilakukan penangkapan terhadap pelaku, diketahui motif dari pelaku sendiri tega melakukan penusukan karena dendam akibat sebuah kitab kepercayaan dari ia dibakar oleh sang ayah beberapa tahun yang lalu. Karena dendam itulah pelaku tega menusuk sang ibu. Tidak hanya itu saja rekan meh dan tribunnya, pelaku juga sempat melakukan percobaan pembunuhan yang sama namun gagal diamankan oleh warga. Akibat penusukan yang terjadi, Siti Fatona ibunya meninggal dunia akibat luka tusukan yang ada. Sedangkan korban sendiri juga mengalami depresi karena melakukan pembenturan kepala ke dinding penjara. Sehingga pada saat dilakukan, dievakuasi ke rumah sakit Sungai Lilin, pelaku ulangi pelaku juga meninggal dunia akibat membenturkan kepala ke dinding. Demikian rakan meh. Salah salat tarawih, kedua orang tua daripada tersangka ini sempat ada pesan. Kemudian secara tiba-tiba pelaku atau tersangka ini melakukan pengerayaan kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perung. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!